Pemirsa penarikan tarif parkir yang mahal, marak terjadi utamanya menjelang lebaran. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan berkomitmen akan menindak tegas para cukir yang menarik tarif parkir tidak sesuai aturan. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan memastikan akan menindak tegas para juru parkir yang membandel menariki tarif parkir tidak sesuai aturan dan juga cenderung dengan tarif yang mahal. Kepala Disuhup Kota Pekalongan, Restu Hidayat mengatakan, pihaknya bersama aparat penegak hukum telah memberikan pembinaan bahkan teguran secara langsung kepada para juru parkir agar bisa menarik tarif parkir sesuai yang tercantum dalam peraturan daerah. Sehingga jika masyarakat masih menemui juru parkir yang bandel dan merasa dirugikan atas aksi jukir ini, bisa melaporkan langsung ke Disuhup maupun Saber Pungli dengan menyertakan bukti seperti foto cukir. Jika terbukti menyalahi aturan, Disuhup berkomitmen akan menindak tegas yakni dengan mencabut izin pihak terkait menjadi juru parkir di Kota Pekalongan. Kami sudah melakukan pembinaan, kami sudah melakukan langsung ke lokasi kepada juru parkir. Nah, nanti kepada pihak yang merasa dirugikan, masyarakat, silakan dilaporkan dengan membawa bukti. Misalkan difoto orangnya, kemudian Dianu dilaporkan ke kami dan ditembuskan ke APH, ke Saber Pungli Kota Pekalongan ada itu, kemudian kepada APH kita, kepolisian dan kejaksaan. Silakan ditembuskan, kami pun siap untuk mendampinginya. Ada pun tercantum dalam peraturan daerah Kota Pekalongan, nomor 1 tahun 2017 tentang tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk tarif non-insidental. Kedaraan roda 2 dikenai 1.000 rupiah, kendaraan roda 3, 1.000 rupiah, kendaraan roda 4, 2.000 rupiah, dan kendaraan roda lebih dari 4, yaitu 15.000 rupiah. Sementara untuk tarif parkir insidental sebesar 2.000 rupiah.